Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, kini kita ada di segmen Create Up. Menurut riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2018, sebanyak 95,5 persen orang Indonesia masih kurang makan buah dan sayur dengan porsi yang cukup. Ya, kurang mengkonsumsi sayur dan juga buah membuat tubuh kurang serat pemirsa, sehingga menyebabkan peningkatan angka penyakit yang menular. Tidak menular ya? Ya, diabetes gitu ya, kemudian juga mungkin bisa hipertensi, strok pemirsa, penyakit jantung, dan juga obesitas. Menurut riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2018, sebanyak 95 persen orang Indonesia masih kurang makan buah dan sayur dengan porsi yang cukup. Padahal kurang mengkonsumsi sayur dan buah membuat tubuh kurang serat, sehingga menyebabkan peningkatan angka penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, strok, penyakit jantung, dan obesitas. Menurut akademisi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka konsumsi buah dan sayur di masyarakat. Di antaranya, persepsi makan itu harus kenyang tanpa memerhatikan komposisi. Persepsi ini menyebabkan dikesampingkannya porsi sayur dan buah dalam pola makan sehari-hari. Faktor lain adalah akses masyarakat terhadap ketersediaan buah di sekitar tempat tinggal. Selain itu, menyiapkan buah di meja makan didilai tidak semudah menyiapkan lauk pauk, karena harus segera dihabiskan setelah dikupas. Begitu juga dengan sayur yang sebaiknya segera dihabiskan setelah dimasak. Tidak hanya itu, rasa dan tekstur buah yang mereneka ragam tak selalu bisa diterima oleh lidah setiap orang, terutama anak-anak. Untuk itu disarankan setiap keluarga perlu meningkatkan kreativitas, agar setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, bisa lebih semangat makan buah. Misalnya dengan membuat kreasi seperti salat hingga jus. Sementara itu, pemerintah juga terus melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya makan sayur dan buah melalui program gerakan masyarakat hidup sehat atau gerbas. Salah satu yang digalakkan dalam program tersebut adalah edukasi tentang gizi sehat dan seimbang, termasuk diantaranya makan sayur dan buah yang cukup, serta mengurangi garam, gula, dan lemak. Oke, ngeliat fiti-fitinya tadi tuh jadi lapar wiki pagi-pagi gitu ya, pengen sarapan buah-buah yang segar jadinya. Oke, dan sebelumnya Pemirsa kita akan bahas dulu nih bagaimana tema yang menarik kita hari ini, yaitu penuhi kebutuhan makanan bergizi lewat meta farming, sudah tersambung melalui Lensum bersama dengan Mas Andi yang merupakan CEO dari Greens. Iya, selamat pagi Mas Andi. Mas Andi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik visualnya boleh ditampilkan Mas Andi, baik. Iya, Mas Andi. Halo, selamat pagi. Bicara mengenai topik kita hari ini terkait dengan meta farm gitu ya, sebelum kita masuk ke daftar pertanyaan yang kemudian sudah disiapkan. Konsepnya meta farm ini seperti apa sih? Meta farm itu intinya gampangnya kita bisa lihat bagaimana kita bertani secara virtual, secara digital, untuk bisa ditanam dari digital dan yang hasilnya itu bisa dipanen secara nyata. Itu namanya meta farming. Jadi bukan hanya bermain-main farming di dunia digital, tapi juga bisa dapatkan hasil panennya di dunia nyata. Oke, biasanya kalau game ya nggak bisa dipanen gitu ya, tapi kalau meta farming ya kita menanam, kemudian juga mengontrol tanaman yang kita tanam melalui aplikasi begitu, tapi hasilnya betul-betul bisa kita konsumsi gitu ya. Ya, caranya bagaimana ini saya penasaran. Biasanya kalau kita main game peternakan ataupun juga perkebunan gitu ya, ya memang nggak bisa dipanen. Nah, apakah ini mekanismenya seperti apa sehingga beneran akhirnya bisa dipanen nantinya? Ya, jadi mekanismenya bisa masuk ke aplikasi greens. Kita belum rilis masih ya, masih belum public release, sekarang masih baru private. Jadi nanti setelah public release, saudara-saudara itu bisa masuk ke aplikasinya greens, terus memilih lahan pertanian terdekat dengan greens, dan juga bisa mulai menanam dan bisa mendapat update tentang pertumbuhan tanamannya dari mulai benih sampai panen, itu dalam aplikasi kita. Nah, setelah panen, nanti bisa dipilih apakah hasil panennya itu akan di-deliver kembali kepada yang menanamkan atau bisa dijual kembali ke outletnya kita. Jadi lahannya itu memang dari greens ya, bukan lahan pribadi, tapi menggunakan tools-tools dari aplikasi greens, nggak begitu ya? Betul sekali, ya. Jadi yang kita sediakan itu adalah platform di mana sekarang itu ada penduduk Indonesia sekitar 270 juta ya. Nah, yang bercocok tanam, para petani itu ada sekitar 33 juta ya. Sisanya 240 juta itu konsumsi, tapi nggak ikut turut serta dalam agriculture ya, dalam bidang pertanian. Nah, dengan platformnya kita ini, kita harap, saudara-saudara, 240 juta penduduk yang lain juga bisa membantu para petani untuk menghasilkan sumber pangan sendiri gitu. Nah, kita sediakan platformnya supaya penduduk masyarakat awam yang tidak tahu menahu bagaimana cara bertani atau tidak punya waktu untuk bertani gitu, bisa memakai platformnya kita supaya bisa bertani secara digital dan kita kerjakan di belakangnya gitu. Penasaran nih, Wiki dan juga Mas Andi, ketika medianya disiapkan oleh greens gitu ya, berarti yang melakukan penanaman secara real itu adalah pihak dari greens gitu ya, kita hanya memilih tools-tools. Pemitra petani? Ya, tidak. Ya, betul sekali. Untuk awalnya botanis-botanis kita, itu yang melakukan semua penanamannya dari mulai pembibitan sampai dengan panen. Tapi nanti kesananya, kita juga bisa semua orang terus berpartisipasi juga, kita buka aplikasinya. Oke, baik, menarik. Mungkin kita akan ulik lagi usajedah berikut ini, Mas Andi ya. Dan bisa tetap bersama kami, usajedah kami akan segera kembali. Gua pilih nih, Mas. Oke, gua mau nanam ini, A. Gitu. Di sini berarti kan. Terus, di mereka kan yang nanamin jadinya. Sesuai dengan apa yang gua pilih. Ya, betul. Berarti hasil tanaman gua dan lu bisa beda dong, Mas? Hasil tanaman tergantung bibit yang kita pilih sih. Maksudnya selain bibit kan mungkin gua pengennya, makanya gua bingung toolsnya tuh gimana isinya misalnya. Gua pengen disiramnya cuma sekali, apa-apa, apa-apa gitu-gitu mungkin kan. Iya, tapi kayaknya, halo Mas Andi. Halo. Tapi kayaknya punya metode yang ideal ya, nanti juga dikasih tau ke masyarakat pengguna gitu. Misalnya ideal untuk melakukan penyiraman tuh saat ini berapa kali gitu-gitu kan. Akhirnya, jeruk nih, antara aku dan Wiki. Bisa nggak sih hasilnya beda, Mas? Nah, kalau dengan pakai sistem pertaniannya yang Green sediakan ini, hasilnya itu bakalan sangat konsisten. Karena semuanya itu kita pakai Green Spot. Green Spot itu adalah teknologi pertanian indoor yang benar-benar dipakai sensor, pakai IoT, berdasarkan dengan blockchain. Green, itu semuanya sudah, kita semua punya algoritma untuk jenis tumbuhan masing-masing. Misalnya seperti sekarang kita mau. Berarti kalau yang buat saya dan misalnya Wiki yang pengguna Greens itu apa? Nanti kita bahas ya, Mas, ya? Iya, baik. Oke. Mas Wiki dulu kali ya, nanya. Oke. Saya sangat penasaran ini. Lucu juga ya. Mungkin nanti bisa dimulai komoditas-komoditas apa yang ditanam di Mitra Petani yang diakomoditas di Green sekali ya, Mas Andi. Baik, baik. Sebetulnya yang kita tanam itu adalah jenis tanaman baru yang namanya Micro Greens. Oh, kita mulai ya. Itu masyarakat banyak yang bumbu. Kita mulai dulu ya. Jadi jenis tanamannya ditentukan ya. Kita tinggal punya waktu 5 menit kayaknya, Mas. Oke. Kembali di CreateUp, kami masih berbincang bersama Mas Andi Siblaudela CEO Greens. Mas Andi, mungkin untuk komoditas-komoditas pangan yang disediakan oleh Greens, kemudian nanti akan ditanamkan di Mitra Petani gitu ya, yang bermitra dengan Greens. Apa saja? Yang ini mungkin bisa jadi pilihan masyarakat sendiri untuk melakukan penanaman dari jarak jauh. Baik. Jadi inilah yang sangat menarik. Yang kita mulai tanamkan itu adalah jenis-jenis sayur-sayuran yang benar-benar nilai nutrisinya itu sangat tinggi. Jadi yang kita butuhkan selain serat ya, itu adalah micronutrients. Micronutrients itu adalah vitamins dan minerals yang sekarang itu sangat langka, sangat susah didapat di pasar gitu, di pasaran lah intinya. Maka dari itu banyak sekali tuh, apalagi kemarin COVID ya, pada pakai suplemen ya, vitamin C, vitamin D, vitamin A, padahal semua vitamin itu bisa didapatkan dari micronutrients. Dan yang paling bagus, micronutrients itu berdasarkan dari sayur-sayuran yang baru ditanam dan baru dipanen maksudnya, dan langsung dimakan gitu. Nah namanya itu hyperlocal ya. Nah sekarang itu susah sekali, semua sayur-sayuran yang kita makan itu dapatnya dari jarak jauh pokoknya gitu. Gak bisa, sudah jarak sekali kita bertanam di taman, bisa langsung dipanen, dipetik, dipanen, diolah, dan dimakan. Ini sejauh ini harus berbasis sayuran saja begitu ya? Sayuran dan buah-buahan. Oh, buah-buahan. Oke. Sekarang kita putus di sayuran namanya microgreens. Microgreens ya. Baik. Mas Andi, kata ini penanaman jarak jauh gitu ya, misalnya saya ataupun wiki atau pemirsa, nanti kalau sudah launching begitu ya pengen ikutan, keuntungannya buat kita berdua, apa nih Mas Andi ketika ikutan pemberdayaan para petani di green sendiri? Apakah ada minimum jumlah dari tanaman yang harus kita tanam atau seperti apa? Keuntungannya ada tiga ya. Kesatu, gak usah, of course kita gak perlu menyediakan, bisa gak usah menyediakan ini kan ya, tempat gitu. Kedua, gak usah punya keahlian sendiri untuk percocok tanam. Ketiga, hasilnya itu dijamin, karena kita semua yang menanamkan. Nah, dari segi kualiti, itu juga sangat kita jamin juga itu keuntungannya. Karena semua yang kita tanam itu adalah di dalam kontrol environment agriculture. Baik. Kapan launchingnya Mas Andi? Launching pertama bisa disaksikan bulan Oktober, itu kita punya lahan pertaniannya di tengah-tengah pelasa Indonesia. Jadi bisa disaksikan langsung bagaimana itu hasil panennya dan juga bisa dinikmati langsung di pelasa Indonesia. Oke. Kita diundang ya. Semoga makin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas penanaman komoditas pangan yang bernutrisi begitu melalui greens dan memberikan manfaat terhadap teman-teman petani. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung bersama kami, sukses untuk greens. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam power breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Oke, dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel pemirsa tahun ini kembali mengadakan IDX Channel anugerah inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan. Pada hari Kamis 25 Agustus 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini sekaligus akan mengakhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya Wiki Adrian undur diri. See you in the morning. See you in the morning. IDX Channel anugerah inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas dan berkelanjutan. Tekstikan IDX Channel anugerah inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!